Intro Sebanyak 100 orang santri mengikuti prites atau wawancara karantina tahpis gelombang pertama yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Nurul Azhar Buntok bertempat di teras Mesjid Agung Baitur Rahman Buntok Ustaz Haji Muhammad Sibawahi selaku Ketua Panitia Karantina Tahpis mengatakan 100 orang santri yang mengikuti prites tersebut terbagi 2 kategori Santri Mabit dan Non Mabit Dikatakan juga prites itu bukan untuk menentukan santri tersebut lulus atau tidak lulus untuk mengikuti karantina tahpis namun guna untuk memilah atau mengelompokkan dari masing-masing santri yang akan mengikuti kegiatan tersebut Dalam kesempatan itu Ustaz Sibawahi juga menuturkan para santri nantinya selain mengikuti prites wajib mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan dokumen pribadi serta berukur baju seragam Sedangkan prites itu meliputi tes kemampuan baca Quran dimaksudkan untuk menentukan halakah atau kelompoknya Diungkapkan juga pelaksanaan tahpis selama 25 hari Dilaksanakan pada tanggal 30 Maret hingga 23 April 2022 mendatang Pihaknya juga akan membuka pendaftaran gelombang kedua dibuka mulai tanggal 21 hingga 28 Maret 2022 dengan sistem yang sama Sementara itu syarat-syarat santri yang mengikuti karantina tahpis ini antara lain yakni muslim atau muslimah lancar membaca Al-Quran serius dengan tekad yang kuat bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran selain itu juga siap mengikuti kegiatan karantina Bagi peserta yang mabit membawa kopi akte kelahiran membawa bukti rapi tes non-reaktif COVID-19 Atau sertifikat vaksin COVID-19 Kita pagi ini adalah retest atau wawancara Sebelum makan krim ikuti karantina tahpis di Buntok Bantuan Tentu Memang kegiatan di bulan Ramadan Cuma kami ingin menyelesaikan pengelompokan-pengelompokan Untuk menentukan anak-anak santri-santri ini Dikelompokkan menjadi halakah apakah dia langsung menghafal Ataukah perlu bimbingan tahsin perbaikan baca Al-Quran dulu Ataukah memang ada juga yang menginginkan anaknya Belajar Al-Quran memang dari dasar Jadi akan diajarkan dulu Tahsinnya Bukan diberikan perbaikan dulu sebelum menghafal Karena kalau dia langsung menghafal Sayang hafalannya akan rusak Karena bacaannya yang tidak pas atau tidak benar Jadi memang harus dibimbing dulu, ditahsin dulu Walaupun ditahsin ini tetap mereka menghafal Cuma kalau memang menghafalnya tidak terlalu banyak Karena memang harus dibimbing dulu Misalkan setelah ayat dibimbing dulu Diajarkan baca yang benar dulu baru menghafal Ada pun yang sudah pernah diikuti karantina tahpis Atau dari Pondok-Pondok Tafis Itu mereka langsung ketika diwawancara Ketahuan hafalannya, bacaannya bagus Diuji dengan beberapa menit, beberapa ayat Maka dia langsung bisa diikuti langsung Pondok tahun hafalan Selama 25 hari di bulan Pondok Tafis Selamat, Masa Selamat, Masa Selamat, Masa Selamat, Masa Selamat tahun ini Kami juga akan membuka program taksin Dengan metode tilawati Ini nanti santri akan di-tes di bacaannya Dan nanti disesuaikan dalam kelompoknya Per unit dari unit 1 sampai unit 6 Dengan metode tilawati Dengan metode tilawati dan akselerasi kekuatan Mungkin tercapai sekitar 2 jenit Selamat, Masa Kalau untuk karantina Sama dengan karantina sebelumnya Kita tetap menggunakan ada 2 program Pertama program Mabit Di mana orang-orang Mabit ini akan di-fullkan kegiatan mengajinya Mereka full dari 2-3 sampai 3-3 kembali Akan di program mengaji bersama para pesan-3 yang juga mabit bersama mereka Artinya mereka full 24 jam berada di penginapan karantina Kemudian yang 6 Mabit 6 Mabit mereka seharian penuh berada di penginapan karantina Jadi mereka masuk sekitar 6 pagi dan berulang jam setengah 5 sore Itu program yang 6 Mabit Ada pun fasilitas yang didapatkan santri Mabit Yakni makan 2 kali sehari Akomodasi hotel di salah satu hotel di Buntok Dengan fasilitas kamar superior dan laundry pakaian Dari Buntok Tim Liputan Redaksi Baritonius melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!